kalau penyumlahan secara grafis mudah tadi seperti digambarkan kalau saya punya satu gaya yang tadi lagi aja, ini F 20 kN lalu ada F yang 1 ini F2 30 kN yang ini tadi 30 derajat yang ini tadi 3 banding 4 3 banding 4, begitu yang disoal sebelumnya lalu pertanyaannya R itu sama dengan F1 tambah F2 tentukan besar dan arah faktor R jadi secara grafis kalau penyumlahkan F1 dan F2 dan gambarnya sudah begini, kita tinggal lengkapkan saja kita tinggal lengkapkan gambarnya ini sejajar dengan F1 ini sejajar dengan F2 disini R nya akan ada disini ini R yang yang diminta disoalnya jadi dikasih F1 jadi dikasih F1 dengan posisinya dengan arahnya 30 derajat dari horizontal kemudian F2 kemiringannya 4 banding 3 3 banding 4 ya tergantung Anda baca horizontal banding vertikal atau vertikal banding horizontal kemudian Anda diminta menjumlahkan secara grafis angkanya begini kalau kita pakai skala misalnya 20 ini 20 cm ini 30 cm nanti tinggal mengukur R aja akan dapat besarnya R arahnya arahnya ya gini sesuai gambar ini tinggal kalau ini skala 30 derajatnya dan kemiringannya tinggal diukur saja sudutnya namun secara analitis bagaimana nih mencari R kalau kayak begini nilainya atau besarnya dan arahnya gimana mencari nilainya pakai pakai aturan yang mana ada yang punya ide nah kalau begini mungkin mungkin ada perlunya kalau mencari aturannya yang langsung aturan kosinus misalnya mungkin ada perlunya Anda mengubah kemiringan 3 banding 4 ini menjadi sudut dulu kalau mau dicari sudutnya langsung jadi 3 banding 4 itu sudutnya berapa sudut yang ini ya kalau ini 30 yang ini saya katakan theta theta berapa theta 37 enggak lebih tinggi ini lebih dari 45 mestinya jadi theta itu tangan min 1 4 per 3 ya dapatnya berapa 53 derajat kurang lebih lah gitu ya oke kalau ini 53 berarti sudut diantara mana yang perlu kita sudutnya seperti biasa kita bikin segitiganya saja ya ini dengan ini misalnya lihat segitiga yang ini saja kalau ini yang mana ini sudah dapat nih 53 oke terus apa lagi sudut diantara keduanya ya sisanya kalau ini 30 ini 53 83 ini sih 100 eh enggak sampai 100 97 gitu ya 83 ini 97 enggak usah ditulis lah itu 97 tapi dari segitiganya gimana ada yang perlu dicari lagi sudutnya kira-kira atau malah enggak perlu sudutnya kalau untuk aturan kosinus perlu apa perlu sudut yang mana kalau ini F1 ini juga F2 kalau saya gambar disini ini F1 ini F2 dan ini R gitu ya pakai aturan kos aturan kos itu apa R kuadrat sama dengan ada yang masih ingat saya juga F1 kuadrat tambah F2 F2 kuadrat kurangi 2 F1 F2 kosinus katakanlah alfa alfa alfanya yang mana alfanya yang mana diantara ini ya antara F1 dan F2 yang ini alfa gitu ya ya kosinus gitu kan ya aturan kos artinya kita perlu tahu sudut ini berapa berapa itu sudut itu alfanya ada yang punya ide sudut ini itu adalah sudut alfa yang mau kita pakai disana kalau alfanya diketahui anda tinggal masukkan F1 masukkan F2 jadi R nya kita peroleh jadi paling tidak besarnya kita dapatkan arahnya nanti kita cari lagi 83 carinya dari mana karena saya juga gak ngapalin jauh 53 itu yang ini jadi kalau saya buat saya potong gitu ya disini ya horizontal gitu ini 53 ini 53 karena ini dengan ini sejajar terus ini horizontal jadi ini 53 lalu yang bawahnya ini itu berseberangan dengan yang ini kan ya seberang gitu jadi kalau ini 30 dengan horizontal yang ini juga 30 jadi alfanya alpha sama dengan 83 derajat kita akan dapatkan R tinggal masukkan angkanya saja 20 kN disini 30 kN disini 83 derajat disitu anda akan dapatkan R kuadrat ini tinggal diakarkan anda akan dapatkan nilai R nya arahnya gimana kalau seperti ini arahnya anda harus kasih tahu entah kemiringannya atau sudutnya barangkali sudutnya lebih mudah jadi huruf apa yang belum dipakai beta gitu ya misalnya arahnya itu kita ambil dari horizontal aja biar gampang ini kesana ini sudut beta berapa betanya jadi kalau disini betanya itu yang ini beta ya ini 30 ini tadi 83 yang ini belum kita hitung ya ini tadi 97 dua-duanya ya oke ada yang punya ide lagi bagaimana mencari betanya untuk menunjukkan arah dari faktor gaya R yang merupakan penjumlahan F1 dan F2 saya nunggu nih betanya berapa dari mana mencarinya kalau enggak ini tadi juga eh mana ya belum ya yang ini saya hapus dulu biar tidak ketuker ada yang yang punya ide ada satu pun dari 50 berapa ini 51 anda semua bagaimana mencari betanya oke kalau tahu sisinya jadi sekarang semua sisi sudah kita ketahui ini 20 ini 30 ini kalau anda pencet kalkulator ada angkanya lah R nya tinggal masukkan saja semua sisinya sudah diketahui ini juga sudut ini juga sudah tahu 83 tadi ya jadi pakai aturan sinus sebenarnya juga dapat ya ini kan 30 ya yang ini sebagian dari beta itu 30 derajat yang ini saja kalau anda pakai aturan sinus yang tadi kita gunakan sebenarnya sudah bisa sih R per sinus alpha yang 83 sama dengan F2 per sinus beta minus 30 derajat misalnya ini ini beta ini 30 jadi sudut yang kecil ini 30 derajat dengan aturan sinus ini anda akan dapatkan beta ini bisa begitu ya oke cukup cukup jelas kira-kira ya tapi rumit ya nah kita bisa permudah kerja kita yang dari tadi ini dengan memanfaatkan komponen jadi begini kalau kita harus menyumlahkan satu vektor satu set vektor ya kalau dalam hal ini dua vektor ya tapi bisa tiga empat lima dan seterusnya maka kita bisa jumlahkan komponen-komponennya jadi kalau F1 tambah F2 itu sama dengan R itu artinya F1 X ditambah F2 X akan sama dengan RX F1 Y ditambah F2 Y akan sama dengan R Y ya jadi kalau ini kita langsung jumlahkan vektornya entah kemana pun arahnya kalau yang ini yang kita jumlahkan komponen-komponennya dulu jadi dari komponen dalam arah X kita akan dapatkan komponen R dalam arah X dari komponen gaya-gaya yang dijumlahkan dalam arah Y kita dapatkan komponen dalam arah Y nanti R nya mana R nya tinggal kita gabungkan RX dan R Y saja nah kalau begini lebih mudah karena F1 X sudah kita hitung tadi ini kan angkanya sama dengan sebelumnya F1 X itu adalah F1 yang ini kosinus 30 derajat F2 X yang ini arahnya ke sebelah kiri jadinya tandanya jadi kurang yang ini ke kanan positif yang ini kurang komponen F2 dalam arah X adalah 3 per 5 jadi kurangi 3 per 5 F2 ini harusnya sama dengan RX tinggal masukkan angkanya 20 disini 30 disini kita dapatkan RX dalam arah Y F1 Y itu F1 yang ini Y nya karena sudutnya 30 derajat terhadap sumbu X jadi F1 sinus 30 derajat komponen Y dari F2 adalah arahnya vertikal jadi ini tambah 4 per 5 F2 akan sama dengan R Y dan kalau kita masukkan angkanya 20 KM disini 30 KM disini 30 KM disitu kita akan dapatkan R Y bagaimana menggambungkan RX dengan R Y menjadi R R sama dengan ini aturan kosinus tapi yang lebih bagus karena X dan Y itu 90 derajat jadi ini mestinya akar RX kuadrat tambah R Y kuadrat saja lalu arah arah betanya arah betanya karena betanya sudah terhadap sumbu X arah betanya tinggal tangan min 1 arkus tangan dari R Y per RX jadi kalau menggunakan komponen-komponen ini yang di bawah ini kita pertama tidak perlu nyari sudut yang di bawah 53 ini tidak perlu kemudian sudut-sudut yang lain tidak perlu cukup jumlahkan saja komponen dalam arah X jumlahkan komponen dalam arah Y digabungkan mendapat besarnya kemudian dicari arkus tangannya untuk mendapatkan arahnya jadi komponen jadi berguna disini dan komponennya masih komponen yang yang sopan terhadap sumbu X dan sumbu Y yang kartesian bukan yang aneh-aneh itu beberapa contoh tentang gaya sisanya nanti Anda coba kerjakan sendiri saja dari problem-problem yang saya berikan jadi di statika ini kalau pengetahuannya tidak terlalu sulit itu artinya saya sampaikan Anda terima ya Anda tahu oh ya begini yang perlu lebih besar porsinya nanti itu adalah latihannya karena kita berurusan dengan problem-problem makanya PR bagi saya itu sangat penting dan saya ingin Anda semua melakukannya jadi meskipun berkelompok asumsinya semua yang dalam kelompok itu tahu bagaimana mengerjakannya dan pernah mengerjakannya tahu dan pernah itu berbeda efeknya kalau pernah mengerjakan itu biasanya pernah salah kalau sudah pernah salah jauh lebih mudah mengingatnya daripada cuma tahu saja kalau cuma tahu biasanya tidak pernah tahu nanti salahnya di mana jadi mengerjakan problem menjadi bagian dari proses pembelajaran Anda sebenarnya kalau pengetahuannya ya begini begini saja nanti setelah maju sedikit ada bangunannya nambah sedikit dengan keseimbangan keseimbangan itu kalau saya sampaikan sekarang itu pokoknya kalau semua gaya di jumlah hasilnya harus nol hanya itu ilmunya nah teknisnya mengerjakannya seperti ini tadi agar nol harus bagaimana itu memang harus dikerjakan sering mengerjakan akan lebih mudah dan lancar pengalaman dari kakak-kakak kelas Anda setiap setelah ujian itu saya tanya ada masalah enggak memang soalnya susah jawabannya hampir selalu itu bahwa tidak susah hanya mereka tidak punya waktu untuk mengerjakannya jadi keburu habis waktunya nah itu saya selalu sampaikan obatnya itu hanya sering mengerjakan kalau Anda sering mengerjakan dikasih soal dan kita kerjakan dan Anda kerjakan atau biasanya setelah ujian saya kerjakan di papan tulis 20 menit beres Anda dikasih 2 jam kok enggak selesai jadi kebiasaan mengerjakan atau skillnya ini komponen skillnya akan lebih besar dibanding knowledge-nya dan oleh karena itu PR-PR saya harapkan dikerjakan terima kasih selamat menikmati